Musik jazz dikenal pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, banyak orang percaya jazz berakar dari tradisi musik Afrika dan Eropa. Satu hal yang pasti, bahwa sejarah musik jazz tak bisa dilepaskan dari peran masyarakat kulit hitam Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, musik jazz kerap kali disebut sebagai musik yang memusingkan, sulit dimengerti, membosankan, dan bahkan dianggap musik jadul. Namun seiring berjalannya waktu, musik jazz mulai menemukan pasar dengan berinteraksi dengan berbagai jenis aliran musik. Dalam perkembangannya, musik jazz kerap kali disebut sebagai musik yang memusingkan, sulit dimengerti, membosankan, dan bahkan dianggap musik jadul. Namun seiring berjalannya waktu, musik jazz mulai menemukan pasar dengan berinteraksi dengan berbagai jenis aliran musik. Seringkali dalam musik-musik beraliran rock and roll, R&B, dan pop misalnya, rasa-rasa musik jazz muncul menjadi bagian dari komposisi. Dari sana, jazz akhirnya dapat diterima oleh semua kalangan, penggemarnya pun tak cuma orang-orang generasi lama. Anak-anak muda juga mulai gemar menikmati jazz, untuk mencicipi musik-musik jazz. Di Indonesia telah banyak musisi-musisi yang mengusung aliran musik jazz, entah secara keseluruhan atau dikombinasikan dengan aliran musik lainnya. Di antara musisi jazz Indonesia, Tompi, Indra Lesmana, Andin, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!